Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selamat malam Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini Kita melaksanakan giat rutin untuk malam ini Antisipasi keraguan ACB3 Selamat malam Di Jalan Dago, tepatnya di seberang terminal Kita menemukan beberapa orang yang sedang berkumpul Dan tempat jelas mereka sedang mengusumsi minuman beralkohol Pernyatanya seperti itu Ini jangan jadi kebiasaan Kebiasaan yang kebiasaan yang jelek Mereka mengaku bahwa mereka adalah kelompok karang taruna yang sudah melaksanakan pertemuan Karang taruna kan? Baik kan? Iya pak Wadah itu kan baik kan? Iya pak Tapi kan perilaku rekan-rekannya seperti ini Ya siap Jadi bukan menggambarkan rekan-rekan soal punya wadah karang taruna yang baik Itu aja Boleh maaf Kemudian anggota tim kami segera memeriksa dan mengecek lokasi di tempat itu Mengingatkan ke rekan-rekannya Minum kayak begini di pinggir jalan Harusnya sebuah organisasi ataupun kelompok yang notabene adalah kelompok yang positif Seharusnya tidak seperti ini Ketika kami sedang menggali informasi di tempat itu Ada seorang warga yang menghampiri kita Yang rumahnya itu tepat di tempat mereka berkumpul Jangan diulangi Iya pak Yang lain aja Saya kan udah katakan tadi Iya pak Penyelidikan masyarakat baik atau burung? Burung kan? Burung kan? Iya pak Nah inilah buktinya Iya pak Karena bukti warga disini tidak senang dengan keberadaan rekan-rekan Warga ini pun sudah berkali-kali mengingatkan kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini Namun mereka tetap saja melakukan aktivitas seperti ini Apabila kedepannya mereka masih melakukan hal-hal seperti ini Silahkan untuk menghukumi kami dan kami akan respon mengenai laporan warga Kita tidak mau dengar lagi Ini yang terakhir kali Setuju? Setuju pak Karena kalian janji kan? Janji pak Jangan sampai ada komplain lagi Pengaduan dari masyarakat yang Ketika kami berkomunikasi dengan warga ini Melintas sebuah motor yang melaju begitu kencang sedang melakukan aksi trek-trek Melihat dari bentuk fisik kendaraannya Ini jelas-jelas tidak layak untuk dikendarai Enggeng! 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 Ini pembersihan mau beli bensin pak Disiru beli bensin Karena yang saya mau dijapkan-japkan juga Mas NK itu mana? Mas NK itu mana? Mas NK ini mogok pak Mogok gimana? Kamu itu udah Bisa diminta bensinnya pak sama teman Nah, kalau mogok itu nggak bisa ditaikin ya Minta bensinnya pak Minta bensinnya ke teman baru saya di depan Coba coba buka dulu Minta bensinnya ke teman pak barusan Minta bensinnya ke teman pak barusan Minta ke teman pak Mana pinung begini? Bener pak si temennya Allah Kalau minta mah cuma sedikit atuh Si sumpah pak Mana SNK nya? Di rumah pak Di rumah Di rumah mana? Di sana pak jauh Jauh di mana? Di pakar Kita menanyakan surat-surat Termasuk identitas lainnya Si anak ini tidak bisa menunjukkan Kelengkapan yang kita minta Bodong atau isi ini? Isi pak Isi apa? Isi bensin? Udah diisiin pak Belum dipasang Coba mana kuncinya? Nggak ada kuncian pak Ini nggak ada lagi kuncinya Gimana? Kontaknya pak udah jelek Jelek? Ya Kuncinya nggak ada STNK nggak ada Kamu udah Udah Nyalain aja Secara keseluruhan Fisik motor tersebut memang Tidak layak untuk dikendarai Apalagi ini pada malam hari Gimana kalau bawa sama saya Kantor? Jangan pak Gimana kan jangan Sementara kamu nggak bawa apa-apa sementara STNK nggak bawa Sim nggak bawa Nggak pakai helm Nggak pakai helm Kuncin nggak ada Ha? Udah intinya gini aja ya Sementara Saya bawa ke kantor polisi Besok datang bawa surat-surat Kayak plat nomor STNK BPKB Udah Udah itu aja Udah itu aja Udah itu aja Udah itu aja Jam delapan saya masih di kantor Alasan kita sementara Mengemankan motor ini Agar tidak terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Terhadap anak ini Suserta memberikan efek jirat Terhadap anak tersebut Untuk tidak mengulangi Kegiatan Ataupun aktivitas Seperti tadi Kita melaksanakan patroli kembali Tidak jauh dari tempat yang tadi Hehehe 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 Loncari PKB Siap 86 Sini Ciciklah Ciciklah Kita menemukan sekelompok anak yang ketika kita hampiri, mereka melarikan diri. Namun beberapa orang yang melarikan diri tersebut berhasil kita amankan dan kita gali keterangan mengenai aktivitas mereka di tempat ini. Seberapa botol? Seberapa botol? Seberapa botol? Seberapa botol? Habis berapa botol? Mau jalan kan coba jalan? Bisa jalan nggak? Jalan, no. Lebak nggak. Tuh, kan jalan aja seperti ini. Biasa jaga aku. Ini pak, jadi kaget. Jadi makan nyalar itu kaget. Ini siapa ini? Apa? Ini siapa ini? Mana pak? Ini? Kalau ini punya teman-teman ini kan habis ngamain, jadi disimpan dulu di sini. Kan tempat gini di sini pak. Kostum? Iya. Kostum ngamain di sini? Buka baru ini aja. Jadi kalau ngamain, istirahat dulu di sini. Iya. Ini berapa tahun ini? Ada 11 tahun. Ada ini? Iya. Di antara mereka yang menjadi fokus dan atensi kita, disitu ada salah satu anak yang terlihat masih jauh di bawah umur. Sekolah nggak? Sekolah. SD? SD atau SMP? SD, masih SD. Klas 5. Klas 5. Coba lihat. Ini penampilannya seperti ini. Ken? Kemarin udah dipotakin Pak, tapi bandol. Anak SD penampilannya seperti ini. Coba lihat tuh. Umur aja baru 11 tahun. Terus perkembangannya gimana? Iya kan mamanya suka nyuruh jagain gini-gini. Tapi ini nyabat terus. Itu juga dipotakan sama mamanya Pak. Ya memang kakaknya tidak mengajari secara langsung terhadap anak kecil ini. Tapi yang kita khawatirkan, anak kecil ini meniru hal-hal yang negatif seperti minum-minuman berakok. Anak kecilnya satu-satunya di sini. Mau jadi apa nanti di sana? Nah ini suka ngikutin aja, pengen maunya ngikut. Iya. Ajaran main. Suka. Sekarang yang dewasa, apalagi yang sebut om itu lebih dewasa lagi. Berpikirnya lebih dewasa lagi. Jangan sampai dibentuknya seperti ini. Iya. Bagaimana kan mamanya nena, jadi mamanya kerja juga enggak tentu. Iya silahkan. Bawa saya sama saya, sama kamer. Dengan kata tadi dijaga. Tapi jangan sempat ini lah. Iya Pak. Terima kasih ya. Sangat kita sayangkan melihat dari penampilan anak sekecil ini. Dia menggunakan atribut yang tidak layak untuk digunakan. Dari rambutnya pun tidak mencemerinkan dia adalah seorang anak kecil. Yang dewasa, yang lebih dewasa lagi seperti ini omnya. Kasih contoh yang baik. Iya. Iya. Oke? Iya Pak. Silahkan pulang. Iya Pak. Silahkan pulang. Silahkan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Tadinya juga mau bupas. Setelah kita cek semuanya, kita tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Sehingga kita himbong dan menyarankan kepada mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Selanjutnya kita melaksanakan paturi kembali. Di sebuah tikungan, tepatnya di Jalan Westo Kencana, kita menemukan beberapa orang yang sedang berkumpul di tempat itu. Di situ kita menemukan satu botong minuman keras. Dan kita menanyakan maksud dan tujuan mereka berada di tempat itu. Botong siapa ini? Botong itu sih, ah itu jatuh. Kita nolongin Pak di sisi. Jatuhnya jatuh sendiri atau tak berapa? Jatuh sendiri. Mereka mengangkut telah membantu korban kecelakaan di tempat ini. Dan memang kita melihat di situ ada salah satu orang yang terluka. Biasanya gak pake alep ini, baru pake alep ini. Copot. Lepas gitu. Lepas. Jatuh tenang, maka gini. Saya mau berhenti, ada legok kan. Lobang. Lobang lagi gitu. Lobang, lo polusi, motor. Bagi ke protuar. Ini temannya. Yang mana yang temannya? Lihat, kan? Ini? Tolongin ini doang. Kalian nolongin Pak. Tolongin, kan jatuh. Di situ kita melihat seorang wanita yang berpakaian atau berpenampilan yang tidak pantas digunakan pada malam. Seperti ini. Tanya apa? Apa? Tujuannya apa? Kalau ada orang jatuhnya, nyari makan. Setengah malam namanya nyari makan, kan susah. Kebetulan, awalnya di situ ada orang jatuh. Masa iya mau didiemin, kan kasihan. Kita lihat aktivitas seperti itu. Itu aku mah gak ikuti ikut. Gak ada alkohol di situ. Ya aku gak tahu teman dia. Aku mah gak kenal. Pas kita tanya, ini mau kemana? Yang sini. Gak tahu. Kebetulan yang gak tahu. Tapi kan aku nyamperin. Emang aku mah gak ikutan. Aku gak kenal sama mereka. Aku juga baru lihat. Teman itu, kan? Iya, bapak. Bapak. Masa orang belakang. Iya, masa orang belakang. Terus? Itu siapa? Kacaan. 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 Benar pacaran? Tidak. Kita pun menanyakan kepada seorang laki-laki yang mengaku dekat dengan dia dan dia pun mengaku sebagai pacarnya. Buan, kenal Ribuan? Hah? Kenal Ribuan. Buan gak kenal. Gak kenal. Loh? Yang mana Ribuan? Oh, tau mana. Itu di antara yang dua itu katanya namanya Ribuan. Gak tahu. Itu kan pacar bukan itu? Bukan. Bukan. Jadi dia tuh yang memasukin aku kerja. Gimana kerjanya? I**. Akan tetapi, kita cross-check kembali pahakuan itu jelas-jelas berbeda. Nah, aku. Ini laku pacarnya. Oh, itu. Ya, kita takut. Pasti gitu. Pasti gitu. Nah, itu simpan. Aku kena lupa, murni. Oke. Oke. Kita tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka. Akan tetapi, kita menyarankan agar pada jam selurut ini tidak berada di tempat yang seperti ini. Itu udah jawabatin belum? Belum banget banyak. Baru jatuh. Perhatian kita tertuju kepada korban kecelakaan. Dung, bisa ke Anirte? Di sini di mana? Ke tempat di calon. Tapi piwarangka, si asyik piwarangka dia, weh. Ada kali mau dibawa ke beli ini atau diantarik ke rumah? Ya, gak apa-apalah. Udah aja lah. Tapi gak terasa sakit, bu. Pak, paling ini doang. Lukanya kita lihat tidak cukup serius. Kita mencoba untuk mengantarkan dia ke rumahnya. Tetapi dia menolak karena akan dijemput oleh teman-temannya. Udah ada temannya? Itu temannya ya? Tidak lama kemudian, teman-temannya pun datang ke lokasi tersebut. Baru yang kami minta korban diantarkan ke tempat tinggalnya. Baru yang kami minta maaf. 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 Baru yang kami minta maaf.